Halo semuanya, kami dari Himapur, kami ingin memberikan video kurang tentang konsep smart farming. Selamat menonton! Indonesia adalah negara agri-negara, di mana agrikultur adalah sektor penting di Indonesia, untuk mempunyai teman makanan di Indonesia. Jadi, pemerintah agri-negara sangat penting dalam pembangunan agrikultur ini. Tetapi, ada beberapa percayaan yang harus kita lakukan. Ada banyak pembangunan yang masih menggunakan sistem konvensional di Indonesia. Jadi, kami di sini, sebagai generasi muda, menguatkan semua pembangunan untuk memulakan konsep smart farming. Smart farming adalah konsep di agrikultur yang menggunakan teknologi. Contohnya, menggunakan platform yang terkoneksi ke tablet atau smartphone. In addition, aplikasi smart farming juga membuat farming activities merupakan environmentally friendly. Mereka tidak ada manis merupakan teknologi. Sehingga percayaan berharga berharga. Tempat adalah keputusan data yang terkoneksi terkoneksi. Mereka akan dikoneksi dengan makanan terkoneksi terkoneksi. Tentu adalah menggunakan data makanan plastik terkoneksi. Mereka akan menggunakan pembangunan kira-marina. Mereka akan dikoneksi terkoneksi terkoneksi. yang membantu pemerintah melakukan aktivitas agro-agricultural yang berintegrasi, semangat, semangat, dan mencapai keselamatan makanan. Satu dari komponen utama Smart Farming, sensor menggunakan data penting tentang aspek-aspek agro-agriculture, seperti doa, plant, air, dan lingkungan, yang berguna untuk membuat keputusan yang lebih baik dalam pengalaman agro-agriculture. Sesuatu dari kegunaan dari pembangunan sensor, yaitu 1. Monitoring lingkungan. Sensors lingkungan. Sensors lingkungan. menggunakan kualitas air, air, dan doa di sekitar pemerintah. 2. Monitoring lingkungan. Sensors lingkungan. Sensors lingkungan. Selamat tinggal. 1. Monitoring lingkungan. 3. Monitoring lingkungan. This can help farmers detect animal diseases early and improve farm management. 4. Harvest monitoring. Sensors can be used to monitor the quality and quantity of crops. 5. Automatic control. Sensors are also used in the automatic control of agriculture system, such as automatic watering system, climate control in greenhouse. Sensors allow this system to respond to condition in real time. Benefits of increasing agriculture efficiency and productivity using smart farming, namely 1. Increase agriculture result. This could mean bigger, fresher, and better agriculture produce. 2. Better pest and disease control. Sensor and monitoring enable early detection of pest and plant diseases. This allows more effective control. 3. Agriculture sustainability. This is important in maintaining long-term sustainable agriculture and protecting the environment. The importance of smart farming is not only in increasing agricultural productivity, but maintaining the balance between modern agriculture and the environment, and ensuring food availability for growing population. 4. Technological innovation giving very big impact in various sectors, like health, environment, education, and economy. And to encourage all of this, we need to take some steps like research support, international collaboration, and the others. And all of these steps could help us to create an environment that supports innovation of technological and deployment all over around the world. So, this is our video. Let's do changes. And start smart farming. Thank you.